Pandemi Corona tak pelak lagi berdampak kepada para pengusaha kecil. Seperti Ati Dua Lebih, diaspora Indonesia pemilik bisnis Banana Cottage di Petaluma, Kalifornia. Bisnis clutch atau tas tangan yang diproduksinya mengalami penurunan. Ati pun menyiasatinya dengan membuat produk lain seperti masker. Awalnya Ati membuat masker untuk mengatasi alergi musiman yang dialaminya. Orang lain juga butuh masker gitu. Ternyata order yang diterimanya cukup banyak. Ati lantas memutuskan untuk menyumbangkan masker buatan Banana Cottage ini ke rumah sakit, yaitu St. Joseph Health Petaluma Valley di Kalifornia dan Olin General Hospital di New York. Saya nggak bisa menarget apa-apa karena ini juga bahannya. Saya harus belinya harus online. Pokoknya yang penting saya bikin tiap hari sampai bahannya habis gitu aja. Saya jual sebagian, saya donate sebagian, saya kasih ke teman sebagian gitu. Jadi saya nggak akan menghitung gitu atau saya nggak akan mentarget, saya nggak akan menjanjikan apapun, but you know I do my best. Tak hanya Ati yang berupaya mengubah kondisi saat pandemi Corona dengan berbagi. Lely Rustianti adalah diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, pemilik bisnis catering Lely's Kitchen. Setiap hari Sabtu, ia membuka rumahnya berjualan aneka makanan dan jajanan pasar. Namun sejak adanya larangan berkumpul lebih dari 10 orang, ia hanya dapat melayani pesanan antar. Karena ada beberapa yang memang strikli nggak mau keluar, mereka mau lauk untuk satu minggu. Tak hanya melayani pesanan, Lely juga menyisikan 10% dari hasil penjualannya untuk pandemi Corona di Indonesia sebagai bagian dari pengumpulan dana yang dilakukan Rumpun Wargi Pasundan. Organisasi Nirlaba yang berdiri tahun 2002 ini memiliki anggota aktif sekitar 300, tak hanya di area Washington DC, tapi juga dari berbagai negara bagian lain. Mereka mengajak diaspora Indonesia yang memiliki keahlian memasak untuk menjual makanan dan menyisihkan sedikit keuntungan untuk disumbangkan. Bukan hanya orang Sunda, siapa saja boleh yang biasa memasak untuk difokuskan tiap minggu itu dua vendor dan pembelinya juga bukan cuma orang Sunda, welcome untuk membeli. Yusi Ahmad, bendahara Rumpun Wargi Pasundan yang juga ikut mengantarkan pesanan makanan buatan ibunya, menekankan beberapa hal yang harus dipatuhi mereka yang ikut menyumbang masakannya. Makanan harus halal, itu yang utama. Bersih juga, delivery-nya juga mungkin kita harus tetap mempraktekkan social distancing ya. Jadi ya mungkin disimpan di luar atau kita nelfon makanan sudah di luar dan sistem pembayaran juga sekarang udah gampang ya bisa langsung transfer ke rekening masing-masing. Dari hasil penjualan minggu pertama, terkumpul 1.500 dolar atau sekitar 25 juta rupiah yang akan disalurkan untuk membeli alat pelindung diri bagi pekerja medis di Jawa Barat. Dari Petaluma, California dan Rockville, Maryland, Naras Prameswari, Mia Iman Santoso, VOA.